Apa kabarnya? Ketemu lagi di hari Senin 26 Januari 2015. Saatnya kita di News Press The Editors bersama saya Romy Ramadhan dan rekan-rekan saya redaktur pelaksana di Liputanam.com. Sekarang kita di Sobis aja dulu ya, sebelum kita mulai ke yang lainnya. Sobis ini ada berita yang heboh, ini dari Iwan Fals. Iwan Fals akhirnya buka suara, melihat adanya kisro antara KPK dengan Pori. Menurut Iwan Fals, KPK vs Pori ini bukan lagi cicak vs buah ya, tapi menurut dia ini cicak vs kebun binatang. Waduh, kenapa sampai Iwan Fals bilang seperti itu ya? Baca berita lengkapnya di SobisLiputanam.com Berita kedua yang gak kalah serunya ini datang dari Miss Universe 2014 yang baru saja berlangsung di Miami, Florida, Amerika. Wakil dari kita, Putri Indonesia Elvira Devina Mira, itu berhasil masuk ke 15 besar. Meskipun dia gagal masuk ke tahap selanjutnya, tidak masuk ke 10 besar dan juga ke 5 besar. Tapi Elvira, Putri Indonesia ini menggondol piala sebagai the best national costume. Jadi baju dia yang temanya itu borobudur, menang melawan saingan-saingan lainnya. Luar biasa, selamat buat Elvira. Dan berita selanjutnya ini ada dari Macanegara. Ini ada cerita tentang 10 artis Hollywood yang memiliki pulau. Luar biasa. Mereka kaya sekali. Siapa saja mereka, baca di Liputanam.com Di Kanal Sobis, dan ini juga ada 10 perceraian paling mahal di dunia. Siapa saja yang masuk daftarnya, dan berapa harus mengeluarkan dana untuk perceraiannya itu? Baca lengkapnya di Liputanam.com, di Kanal Sobis. Itu aja bisa disampaikan dari Sobis. Sekarang kita ke Irna. Irna, ada apa di bisnis? Monggo. Ada berita apa yang ramai di Kanal Bisnis, Liputanam.com? Nah, salah satu berita yang paling banyak di klik pembaca Liputanam.com adalah tentang perpanjangan kontrak prepot. Tapi jangan salah ya, ini bukan perpanjangan prepot untuk memperlama atau menambah waktu untuk menambang di tanah Papua. Tapi ini adalah perpanjangan amandemen kontrak. Maksudnya seperti ini. Pemerintah dan prepot itu melakukan negosiasi untuk perpanjangan kontrak prepot yang habis pada 2021 itu melalui sebuah nota kesepahaman. Nah, nota kesepahaman ini habis pada 24 Januari 2015. Karena nota kesepahaman ini sudah habis, sementara negosiasi perpanjangan kontrak prepot belum selesai, makanya pemerintah mengamandemen nota kesepahaman tersebut untuk bisa lagi membahas masalah kontrak prepot ke depannya. Nah, amandemen ini berlaku sampai 6 bulan ke depan. Jadi jangan salah bahwa ribut-ribut seputar pemerintah memperpanjang kontrak prepot itu nggak benar. Yang benar adalah pemerintah memperpanjang amandemen nota kesepahaman yang salah satu isinya adalah untuk memperpanjang kontrak prepot. Dalam amandemen itu akan dibahas, jadi prepot itu apakah akan berhenti masa kontraknya pada tahun 2021 ataukah akan dilanjutkan sampai berapa tahun atau ada opsi lainnya. Itu yang menjadi salah satu topik di kanal bisnis liputanam.com yang banyak menarik perhatian pembaca. Bicara tentang prepot, ternyata di daerah tambang tersebut juga kembali terjadi kecelakaan yang menimpa pekerjanya. Kecelakaan itu adalah ketika truk prepot mundur, ternyata si pengemudinya nggak melihat kalau di belakang itu ada orang. Jadi si pekerjanya itu terjepit oleh truk tersebut. Terjepit oleh truk tersebut walaupun sempat dilarikan dan dirawat di rumah sakit, namun pekerja tersebut tidak tertolong nyawanya dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang sedang menjadi sorotan prepot tentang perpanjangan kontraknya yang ternyata bukan perpanjangan kontrak prepot, tapi amandemen nota kesepahaman yang dibahas dan kecelakaan yang kembali merenggut nyawa pekerja di prepot. Selain di kanal bisnis, kita akan melihat di kanal tekno yang sedang membahas tips memblokir SMS dan panggilan telepon yang mengganggu. Nah, semua pasti pernah mengalami mendapat SMS dari orang-orang yang kita tidak sukain atau dari pihak-pihak yang tidak kita sukain. Di Indonesia sekarang sudah ada fasilitas untuk memblokir SMS atau telepon-telepon yang masuk yang tidak kita sukain. Nah, SMS ini namanya SMS pintar. Pertama kalinya dibuat oleh Indosat. Indosat membuat SMS pintar ini khusus untuk para pelanggannya agar mereka tidak lagi terganggu dengan SMS-SMS atau telepon yang mengganggu. Tiba-tiba ada SMS kredit Anda terpenuhi atau tiba-tiba ada SMS mama minta telepon. Nah, itu sudah tidak usah kamu alamin lagi karena sekarang sudah ada beberapa operator telekom di Indonesia yang memberikan fasilitas SMS pintar yang fungsinya untuk memblokir SMS-SMS yang tidak diinginkan. Itu saja berita-berita dari Kanal Bisnis dan TeknoLiputan6.com Halo SobatLiputan6.com, terima kasih Irna setelah tadi menyimak apa yang menarik di Kanal Showbiz dan Kanal Bisnis. Kini giliran Kanal Bola yang memaparkan apa yang menarik hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari 2015. Ada empat yang ingin saya bahas tapi tiga berasal dari dalam negeri. Yang pertama tentang lolosnya Korea Selatan setelah mengalahkan Irak 2-0 ke final Piala Asia 2015 di Australia. Keberhasilan Korea Selatan ini memang sudah dapat diduga setelah jagoan yang lain yaitu Jepang sendiri tersingkir di partai sebelumnya. Dan Korea sebagai wakil dari Asia Timur diharapkan memang bisa meneruskan kedikdayaan tim-tim Asia Timur. Tiga berita lainnya berasal dari dalam negeri seperti saya sudah sebut tadi yaitu membahas tentang tinjauan Komite Olimpik Asia ke Jakarta hari ini didampingi oleh Ketua Koi, Ibu Rita Subowo. Mereka berjumlah 13 orang dan 8 observer mencoba untuk menilai seberapa siap sih Indonesia menjadi Tuan Rumah Asian Games 2018. Ternyata memang dari kunjungan ke GBK, Istora Senayan, lapangan tenis indoor dan cabang akuatik, venue cabang akuatik didapati masih banyak kekurangan. Hasilnya akan diumumkan besok, ikut kami kembali besok bagaimana hasil peninjauan itu. Yang jelas memang Rita Subowo sendiri sudah menilai ada beberapa venue yang memang harus diperbaiki. Salah satunya adalah Velodrome dan dari akuatik juga. Kemudian dua berita lainnya masih dari dalam negeri adalah tentang Persija dan Persib. Apa yang menarik dari Persija bukan tentang permainan tapi mengenai rencana Ahok untuk mengakuisisi sebagian saham Persija agar ada saham dari BUMD yang masuk dan pemerintah daerah sendiri bisa mengembangkan Persija dengan lebih leluasa. Apabila Persija diakuisisi, Ahok akan menggunakan JAKPRO yaitu PT Jakarta Pro Pertindu untuk masuk dan mencoba untuk mengembangkan Persija dengan cara mereka sendiri. Apakah ini akan berhasil? Memang masih harus kita tunggu. Tapi ini menarik karena baru kali ini sebuah pemerintah daerah mencoba masuk ke dalam kepemilikan sebuah klub profesional melalui pembelian saham tidak dengan menggunakan APBD. Semoga model ini bisa dipakai di klub-klub lain. Dan yang terakhir dari Persib, Persib yang sedang melakukan persiapan di Ciamis sudah mendapatkan hasil tentang apa yang mereka harus lakukan dalam bursa transfer berikutnya. Karena salah satu striker andalan asal Uruguay, Nicholas Fikneri, ternyata tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik bahkan terlihat agak malas-malasan. Kenapa? Mungkin karena dia melihat kandidat lain yaitu Maikon Kalihuri tampil lebih beringas, lebih bersemangat, dan dia mungkin menjadi salah satu kandidat pemain asing yang akan di-record partnership untuk ISL 2015. Mungkin itu dulu dari Kanal Bola, 4 berita yang menarik hari ini. Besok ada lanjutannya tentang lanjutan berita-berita tadi. Simak terus di Kanal Bola Liputan 6. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romi Ramadan. Sahabat Liputan 6.com, tadi sudah mendengarkan dari Sobis, dari Bisnis, dan juga dari Daro Jatun ngomongin soal bola, ada yang heboh di bola. Saatnya kita harus berpisah. Saya mengingatkan buat Anda untuk terus memfollow Twitternya at Liputan 6.com dan juga Facebook dari Liputan 6.com juga ada Instagramnya loh. Berarti saatnya kita pamit ya. Saya Ramadhan, pamit.